Selamat malam Anda mengikuti News Update Berita 1 News Channel, saya Donnie De Geyser. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Direktur Utama PT Pertamina, Karen Galaila Agustiawan, sebagai tersangka dalam kasus korupsi terkait investasi perusahaan di Blok Basker Mantagami atau GMG Australia pada tahun 2009. Kasus investasi tersebut diperkirakan merugikan negara sebesar 568 miliar rupiah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung M. Rung mengatakan penetapan Karen sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penetapan tersangka Direktur Penyedikan pada Jaksa Agung Mudak Tindak Pidana Khusus tanggal 22 Maret 2018. Karen diduga terlibat dalam penyalahgunaan investasi Pertamina di Blok BMG Australia pada tahun 2009. Kasus ini bermula ketika Pertamina melakukan kegiatan akuisisi investasi non-rutin pada tahun 2009 berupa pembelian sebagian aset melalui interest participating milik ROC Oil Company Limited di lapangan BMG Australia. Dalam pelaksanaannya ditemui adanya dugangan penyimpangan dalam pengusulan investasi yang tidak sesuai dengan pedoman investasi. Alasannya pengambilan keputusan investasi tersebut tanpa didasari adanya kajian kelayakan berupa kajian secara lengkap.